Pobirsa Polda, Jawa Timur menggelar reka ulang kasus mutilasi guru tari yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper. Dalam reka ulang ini tergambar kesadisan perbuatan para pelaku yang sebelumnya mengkonsumsi narkoba terlebih dahulu. Dengan pengawalan ketat, dua tersangka pembunuhan Aris dan Aziz melakukan reka ulang di warung kopi desa Sambi, Kediri. Di warung kopi inilah korban Budi Hartanto datang untuk menemui tersangka Aris. Tak lama kemudian, keduanya terlibat cekcok dan dilerai oleh tersangka Aziz. Namun bukan yang meredah, korban yang emosi langsung mengambil parang milik Aris. Tersangka Aziz kemudian berhasil merebut parang dan membacok Budi. Korban yang tak berdaya kemudian dibawa ke kamar, dan di kamar korban kemudian dibekap mulutnya hingga tewas. Setelah itu, tubuh korban dimasukkan ke koper dan dibuang di jembatan karang gondang belitar. Sedangkan kepala korban dimasukkan ke plastik dan dibuang ke tempat berbeda. Menurut polisi, aksi para tersangka tergolong sadis. Aksi ini diduga dipicu dari kebiasaan tersangka mengkonsumsi narkoba. Kita sudah periksa yang bersangkutan memang ada hal yang dimenjari pertanyaan kita kenapa yang bersangkutan begitu sadisnya. Ternyata yang bersangkutan sering mengkonsumsi hal-hal emosifannya, stimulan, kayak narkoba dan sebagainya. Sebanyak 38 adegan diperankan dalam reka ulang ini. Rekonstruksi digelar di enam lokasi diantaranya sanggar tari milik korban, warung lokasi pembunuhan, dua lokasi pembuangan mayat korban, dan rumah tersangka Aris Sugianto. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, INews melaporkan.